PUNCAK PESTA DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2020 Puncak Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020, Sabtu 19 Desember 2020 berlangsung tertib. Masyarakat di Kabupaten Rotendau dapat memberikan hak suaranya di daerah masing-masing yang menggelar Pilkades Serentak Tahun ini. Begitupun dengan Bupati Rotendau Paulina Haning dengan didampingi suaminya Lens Haning yang juga Ketua PKK, menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara TPS 02, berlokasi di SD Impres Sanggaun, Desa Sanggaun, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendau, NTT. Dalam kesempatan itu pula, Bupati menghimbau kepada warga masyarakat untuk mentaati protokol COVID-19, serta menjaga kamtikmas. Hadir dalam kesempatan itu pula Kapolres Rotendau, AKBP Veli Hermanto dalam rangka pemantauan kamtikmas. Ia memberikan apresiasi kepada masyarakat yang menggunakan hak suara dengan tertib dan sesuai protokol COVID-19. Baik, terima kasih rekan-rekan dari PERS untuk TPS yang ada di Daratan, Rotendau, sementara aman. Dan aman, DTT, pemungut suara yang akan memberikan suaranya dalam buka di sini, sementara tertib. Itu saja. Sesuai dengan protokol dari Panitia juga sudah melaksanakan protokol kusetan ya, namanya ini Pesta Rakyat ya. Ada rasa senang, tapi masih semuanya terdapat dibantau aman, dapat diatur masyarakat. Takut siapa yang menantasi Tuhan itu, itu nama itu ada di dalam tangan Tuhan, jadi serahkan sana apa kata Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih telah menonton!